Halo guys kembali lagi bersama saya Jati Oleh tentang update terbaru dari dunia MotoGP Berita MotoGP hari ini datang dari tim Espanorama Avincia Racing Ducati yang merilis livery dan pembalapnya pada hari ini Espanorama Avincia Racing Ducati bakal jadi tim pertama yang secara resmi merilis mesin untuk menghadapi MotoGP musim 2021 Presentasinya digelar secara virtual Tim yang berbasis di Spanyol tersebut dijadwalkan melakukan peluncuran motor serta perkenalan membalap secara langsung Lewat akun Instagram resmi Avincia Racing pada hari ini Jumat 5 Februari 2021 Yang pasti mereka bakal tampil dengan wajah baru atau perubahan susunan pembalap Zwan Zarko promosi Kipramak Ducati sedangkan Tito Rabat tidak dipertahankan Avincia akan menghadapi MotoGP 2021 dengan mengandalkan pembalap Anyar Dua rider Italia yang tampil imprensif dalam Moto2 musim lalu Enea Bastianini dan Luca Marini Nama pertama merupakan juara dunia Moto2 2020 Sementara Luca Marini berstatus sebagai runner-up sekaligus adik Valentino Rossi Tahun ini Avincia bakal memakai dua livery yang berbeda pada motor Ducati mereka Enea Bastianini menggunakan warna klasik game Dan Luca Marini dengan cara cast VR40sync Dan berikut ini adalah livery terbaru Avincia Racing Ducati pada tahun 2021 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!